Hai pengetesan hidran lantai empat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman kali ini saya akan coba sharing ya tentang cara menentukan nilai setting pressure switch untuk pompa hidran ya untuk pompa hidran itu kan taruh setting pressure suitenya jadi faktor penentunya itu kan dari ketinggian gedung biasanya kan terus jangkauan ruas area dan kemampuan pompa nah untuk menentukan itu sudah ada perhitungan sendiri ya seperti kita tahu kalau untuk pressure itu dengan satu bar itu mampu mencapai ketinggian 10 meter dan asal-muasal dari bisa dapat 10 m 1 bar itu kan tepung rumus eh Hai teganan hiro statis yah di rumus itu kan eh Hai pahaya presa hidratis eroh dikalih gravitasi Hai terus dikali sama tinggi Hah mereka ini ketahuan lah nanti ya ini kan satuannya kan misalnya ketahui 10 meter tingginya ya 10 meter ini kan masa jenis cairan ya kita itu kesatuan 1000 kilogram per cm3 di kali gravitasi itu kan kita bulatkan saja 10 meter per second musikali sama tinggi 10 meter ya nanti dengan hasilnya kan hasil perkalian semua ini kan jatuhnya dengan 100 ribu PA ya pascal kita bulatkan saja jadi 100 KPA 100 KPA ini kan sama dengan 1 bar ya ini sudah jelas ya terus rumusnya seperti ini nah dari nilai ini kita masukin ke rumus penentukan nilai tinggi gedung ya jadi kita harus tahu tinggi gedung misalnya tinggi gedung kita ketahui tinggi gedung itu 5 lantai oke tinggi per lantai tinggi per lantai itu 4 meter oke 4 meter nah kita tinggal masukkan saja ini kan masukkan saja rumus yang di atas ini ke dalam ini gitu kan jadi kita cari total headnya ya total head total head dari gedung ini ya jadi 5 kali 4 gitu kan 5 kali 4 dibagi 10 ya 10 ini yang ini ya itu sama dengan 20 dibagi 10 ketemunya 2 bar oke ini nilai 2 bar ini ini nilai tekanan ya nilai tekanan hidrostatis ya ini ya jadi rumus ini kan tekanan setinggi 20 meter ya 20 meter tekanan paling bawah itu 2 bar ya kan nah yang paling atas kan berarti kan 0 oke yang paling atas tinggi ini kita gambar gedung beginilah ya ini 2 bar oke berarti kan yang disini nih 0 ya kan ini 20 meter ke bawah oke nah eh dinas pemadam kebakaran itu masyarakat kan di apa di titik ketinggian teratas itu tekanan paling tinggi di titik air teratas itu kan eh titik tertinggi ya kita tulis titik tertinggi ya titik tertinggi itu kan mensyarakatkan 4,5 sampai 6 bar oke 4,5 sampai 6 bar terus kita mau setting nih setting paling tinggi kan kita setting joki ya standby nya berapa ya jadi kita masukkan saja joki ini kita setting off nya dulu ya off nya dulu setting off nya berarti kan nilai nilai ini ditambah nilai 2 bar tadi gitu kan terserah teman-teman mau pakai yang paling rendah atau paling tinggi kita ambil tengah-tengahnya saja lah ya 5 plus 2 sama dengan 7 bar oke ini nilai stand by ya stand by atau off ya joki off ya standby oke terus kita mau buat on nya dimana gitu kan buat on nya diturunkan saja 1 bar 7 turunkan 1 bar untuk on nya 6 bar on ya ini bisa 1 bar kalau instalasi ruangan pompanya perletakan perasa suite dan instalasi nya itu bagus ya teman-teman ya kalau gak bagus ini kadang-kadang perlu 1 bar yang terlalu kecil nanti jokinya bisa water hammer kalau kurang bagus ya nah untuk elektriknya kita mari lagi ya untuk elektriknya itu kita setting kita setting on nya dulu gitu kan balik aja gak masalah berarti kan di bawah joki harus 1 bar di bawah joki atau 2 bar boleh kita bawa 1 bar saja lah 5 bar on ya kan off nya itu gak boleh jauh-jauh ya kita buat 7 bar kita buat 7 bar kenapa gak boleh jauh-jauh karena off nya gak boleh dan gak usah sebenarnya ya off nya pompa elektrik ini kan manual gitu kan jadi seandainya presen sudah mencapai 7 bar pun gitu ya itu pompa gak akan berhenti secara auto gak akan off secara auto berhentinya harus secara manual gitu kan nah kenapa tetap disetting di 7 karena untuk menghindari gagal auto resep pada pressure suite gitu maksudnya gimana sih misalnya begini kemampuan pompa kemampuan pompa elektrik ini cuma 9 bar ya 9 bar gitu kan terus teman-teman setting ini 10 bar off nya kalau setting 10 bar begitu pompa ini jalan ini gak bisa mencapai 10 bar dan pressure suite gak bakal auto reset gitu pressure suite itu begini kerjanya ya dalam keadaan tanpa tekanan nanti kita pakai kan NC ini tanpa tekanan pressure nya kan NC begitu masuk tekanan akan tetap NC sebelum mencapai pressure off seperti ini kita setting misalnya di 5 bar untuk on nya tekanan 0 sampai 5 sampai sampai 5 bar lebih sampai mendapatkan ambang 7 ini ya itu akan tetap NC nanti setelah mencapai di 7 bar ini ya ya NC ini jadi NO nah ini yang dibaksa dengan reset gitu ya kan ini yang disebut dengan reset gitu jadi bisa seperti ini teman-teman mematikan pompa secara manual dipecet tombol stop nya ya itu bisa mati dan pompa gak akan hidup lagi walaupun pressure suite nya tidak di off kan gitu karena sudah mencapai titik reset oke seperti itu ya kerjanya pressure suite ya nah untuk diesel kembali lagi kita ke diesel ya untuk diesel settingnya tetap sama turun saja 1 bar dari elektrik 4 bar on dan off nya boleh sama dengan elektrik 7 bar jadi begini ya teman-teman ya gampang sekali ya untuk menentukan nilai setting pada pressure suite itu yang kita harus ketahui kan tinggi gedung masih tinggi gedung kemampuan pompa dan was area ya itu saja ya untuk setting pressure suite nya sendiri cara setting nya nanti saya buat video tersendiri ya setelah ini nanti teman-teman bisa lihat lah cara setting yang benar atau seperti apa gitu kan oke untuk kali ini segini saja teman-teman gak panjang-panjang ya atau panjang-panjang pusing oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati